What's up, bray? Balik lagi di channel Sugung Monoshock Tempatnya kombo-kombo 666, brader Dan kali ini gue bakalan membuat kombo 666 baru yang Beuh, pokoknya satisfying banget, brader Kali ini gue pake Zaz Zaz super hyper duper meng-carry gamenya Kali ini gue bikin kombo sinergi Ini Wow, ini baru ya, brader 6 Assassin, 6 Empire, 6 Celestial Bukan kaleng-kaleng 6 Assassin, 6 Empire-nya, brader Disini ada tambahan 6 Celestial Lo tau sendiri lah efek dari 6 Celestial itu apa Oke, gue bakalan liatin ya efeknya, brader Kali ini gue coba liat nih Di galeri ini, brader Lo liat dah efek dari Celestial itu sendiri itu apa So Disini Zaznya itu udah 70% attack speed Plus ada Crystal sinergi Assassin, Empire 6 Assassin, 6 Empire, 6 Celestial Unlimited, brader Untuk attack speed-nya Oke, sebelum masuk ke gameplay-nya Gue mau mengingatkan lagi ya, brader Yang belum subscribe Itu ya subscribe lah, Bang Sugeng Biar di tahun ini bisa sampai 50k subscriber, brader Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Lalu di-like, brader, videonya Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini Ada gameplay-nya, ada penjelasannya Jadi gue makin semangat ya, brader Untuk bikin konten seperti ini lagi gitu loh Oke, tanpa lama-lama lagi Kita langsung cus ke gameplay-nya Cus Oke, bray Ini sudah masuk ke gameplay-nya Nah, ini kita langsung pick Digi ya, brader Biasa most pick di early-nya ya, brader Early pick Pasti berharap banget Buat player-player Magikas kan Nge-pick Digi Chow dulu kan Wah, sabi sih Kalau misalkan udah bisa nge-pick Chow Digi di early-nya gitu Jadi auto kaya Pakai commander apapun ya Auto kaya, brader Kita mainkan gamenya Biasa ya, brader Ini gue main dulu Nge-record dulu gameplay-nya Baru gue jelasin gitu lah Gue coba jelasin Kalau misalkan dapet kombo-kombo yang menarik Gameplay yang menarik Baru kita Jadikan konten Dan kita jelaskan ya, brader Nah, ini Ini nih kontennya nih, brader Yang konten yang triple sick baru sih, brader Triple sick baru yang gue temukan Anjay Dan ternyata sabi banget, brader Nanti liat di late game-nya ya, brader Dan sebelum Masuk ke gameplay yang lebih lanjut Gue coba mengingatkan lagi ya, brader Ke brader-brader sini yang belum subscribe channel Sugeng Monoshock Ayo lah, bantu channel Sugeng Monoshock ini Biar cepat berkembang ya, brader Target tahun ini Nggak banyak-banyak, brader 50k subscriber aja di tahun 2020 ini Sampai akhir tahun Ayo dong, bantu dong Biar sempurna lagi Lu harus nyalakan lonceng Plus like-nya, brader ya Biar video ini Bisa ke-up terus di Youtubenya gitu loh Ayo dong, bantu ya Oke, kita langsung fokus ke gameplaynya Nah Biasa ya, kalau misalkan Match-match Sugeng Monoshock sih Udah pasti Pecinta Lostrack Anjay Pecinta Lostrack Pecinta Lostrack kita, brader Jadi Cuma masukin coba sama Digi aja gitu loh Nah Tapi setup disini Gue pake Apa ya Pake Pake Kombo Sinergy yang Barulah Anjay Nggak Nggak seperti setup-setup Sugeng Monoshock yang biasanya gitu loh Yang pake elemental Jadikan kombonya Nggak gitu loh Kali ini gue Pengen berusaha nabung terus Nah ini Alasan gue Kenapa Chow Digi-nya gue Masukin lagi Itu Karena gue ngeliat Disini banyak player Yang oven fault juga gitu loh Jadi gue Nggak pengen Nggak pengen ini ya Nggak pengen Kesalip gitu loh Nggak pengen hancur lah loh Strike-nya gitu Jadi kita Kita yang Ngosongin hero aja Toh pengen kita juga Udah bisa pas kok Hero-hero yang kita butuhin ya Shutter pack-nya ya Kayak misalkan Saber Jawhead Buat ngamanin ya Sama Si Digi-nya aja Nah disini kita udah dikasih Saber bintang 2 sih Autopick ya Autopick sih Disini Disini ada Chow Digi lagi Ambil lah Kita lengkapin Nah disini Digi gue Bakalan bisa jadi bintang 2 Tapi gue disini Nggak masukin hero lagi Jadi gue lebih Untuk Nahan aja Jadi gue biar Udah pasti Kalah sih Nah disini Ada yang Ngosongin hero juga Gitu loh Nah gue teliti-teliti Ah kan Bener kan Ada Lumayan lah Jadi gue masih bisa Terus ngamanin Low strike-nya Gitu Nah nanti Kita pake kok Nanti Chow Digi-nya di Setelah Round perencanaan Di Berarti di Round penempatan ya Nah ini Kita mau masuk ke Fatbox pertama Oke di Fatbox pertama ini Crystal yang tersedia Itu Adalah Assassin Ini gue Urutan kedua Nge-picknya Alhamdulillah Gue masih dapet Crystal Jadi gue masih bisa Membentangkan sayap Gue anjay Membentangkan sayap Jadi gue Tau lah Arahnya ke arah mana Gitu ya Nanti di Sinergy Light game-nya Gitu loh Pasti ke arah Assassin Apalagi untuk Crystal Assassin ini Ini Banyak banget Yang bisa disusun Nama Crystal Assassin ini Banyak banget Kombonya Lu mau Assassin Elf bisa Assassin Empire bisa Assassin Ressler bisa Gitu loh Assassin Celestial Juga bisa Brother Nah tergantung nanti aja Rollanya lebih ke arah mana Hero-hero Hero-hero yang ada di Deck lu Itu lebih condong Ke arah mana Nah disini gue Nggak terlalu cepet Buat ngeaktifin Ininya ya Nggak terlalu cepet Pengen ngeaktifin Kombo Sinergy-nya Kombo Sinergy Assassin Gue lebih Condong ke Arah 3 Guardian 2 R2 Tio dulu Nih brother Jadi gue masih Tetep pengen nabung Ya disini Tetep terus Pengen nabung Ya walaupun Kita masih Bakalan Kalah Kalah Kombo Cuma ya Gak apa-apa lah Kita kalah Dikit-dikit ya Karena darah kita Masih aman Brother Menurut gue Darah segini Masih banyak banget Gitu Gue biasa Apa Gue biasa Main tuh Dengan penuh tekanan Gitu loh Darah-darah low Gitu loh Biar Biar epic comeback-nya Kerasa gitu loh Anjay Biar epic comeback-nya Kerasa Nah ini masih Tetep sama Si setup-nya Paling gue naikin level Karena Gold gue ini Udah kaya banget sih Karena ada Erodotio Nah itu Nambah-nambahin Juga sih Koin Jadi gue 19 ini Masih bisa Nge-save interest Di 20 Karena masih ada Tambahan Walaupun gue kalah Walaupun gue kalah Nanti masih ada Tambahan Minimal 1 lah Kalau lo pasang Erodotio Minimal-minimal Lo gak hokinya Itu dapet 1 koin Udah bisa ngamanin Di koin 20 Nah ini Untuk Metaguardian Sendiri Di early Ini kuat juga Brother Lo liat Kita gak ada Heater gitu loh Maksudnya Ini ada Jawhead pun Sebenernya Gak ada Wrestlernya Gak termasuk Heater sih Cuma dia keras Ada sinergi Dua Cyborg nya Ada Saber Dan si Jawhead ini Ya lumayan Ada plus 2000 2000 ya Sinergi kayak gini aja Udah lumayan kuat banget Di early gitu loh Kita assassin Belum nyala loh Kuat banget Jadinya Oke Ini gue gak Gak beli kufra ya Brothernya Karena Menurut gue Ya kayaknya Udah cukup Di haverattler gue Kayaknya gak butuh kufra Paling gue carinya Carmilla aja Nanti kalau dapet Nah ini gue Jadiin assassin ya Lebih membuang Si jawhead dulu nih Sementara Nanti Di Run selanjutnya Gue Pasti agresif level sih Lebih ke arah Agresif level Jadi untuk sekarang Gue main Semua commander Hampir Semua commander ya Gue kayak lebih Jadiin slotnya dulu Karena di meta sekarang Udah pernah gue ceritain ya Brothernya Alasannya kenapa Meta sekarang tuh Bukan bintang 3 Bukan metanya bintang 3 Bukan hero-hero bintang 3 Metanya sekarang tuh ya Lo bintang 3 Banyak juga bisa kebantai Sama Carmilla Sama Jowhead ya Meta-meta kayak gitu Sementara disini Udah ada si ini Udah ada si Claude Dan gue udah naik level ya Udah ada di Slot 7 Dan yang lain itu Paling besar itu Di slot 6 ya Dan banyak juga disini Yang pake Remy Oke asasinya Gue pindah ke Si Claude Dan disini Chownya udah Otomatis gue buang dulu nih Chownya Chownya juga bintang 1 Kalau misalkan Si Siapa? Si Digi Ini kepake Sebenernya di early game Sampai Sampai ke Showdown State Juga kepake Banyak juga yang pake Sampai ke late game Karena disini Dia bisa nge-counter Efek dari Crowd Control Yang Dihasilkan oleh Kombo-kombo Kombo-kombo Musuh gitu loh Kayak misalkan musuh pake Ressler Ini bisa di-counter Sama Digi juga ya Brother ya Nah jadi Digi ya Masih berguna Apalagi di kita Di kombonya kita Ini dia termasuknya Guardian ya Pake juga sih Untuk memperkuat Akai Dan Beleriknya Tuh Nah ini sambil gue Ngumpulin slot Sambil gue Nerawang Brother Biasanya gue nerawang Karena kan Assassin ini bisa banyak banget nih Kombonya Nah ini gue Kenapa gue nge-pick One-one Karena Bisa ke Assassin DA Gitu ya Bisa ke Assassin Ressler Nanti tergantung Crystal apa nih Pasangannya gitu loh Ketika gue nge-aktifin Skill Digi Egi Ini kan pasti dapet Crystal ya Nah nanti bisa gue pasangin Dengan Crystal Assassin Yang udah didapet Gitu loh Jadi sebenernya ini bukan 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 formasi Bukan formasi hero Sampai late game Gitu loh Kalo gue kayak gitu Gue jadiin dulu slotnya deh Kalo sekarang Lebih ke arah slotnya dulu Nah ini kita lawan Musuh dengan commander Egi 2 ya Brother ya Dia juga Harusnya sama sih Aggressive-agressive Level ya Cuma dia masih di slot 6 ya Kita punya keunggulan Karena Slot kita udah 7 Oke disini Sebenernya ada 1-1 Bintang 2 Cuma gue kayak Masih mikir Crystal apa yang didapet Kalo misalkan ada DA Gitu loh Bisa kita bawa Gitu loh Tapi kalo misalkan ga ada DA Gue rugi gitu loh Nanti Kalo mau upgrade 1-1 Gitu brother Jadi gue masih pending-pending dulu nih Gitu tuh Sama untuk Coin gue masih safe ya Ada Gue ada di slot 8 Tapi coin gue Aduh 19 tuh Kaya Kaya Ya ini Salah satu cara gue juga ya Brother ya Nah disini gue udah mulai buka Skill Egi 3 nya Dan disini ada pilihannya itu Empire sama elf Gitu loh Jadi Otomatis kayaknya gue gak bakalan Gak bakalan pake one-one sih Gitu loh Cuma disini kan sebenernya Eh Sebenernya bagus juga sih One-one assassin Assassin Empire ya Kalo misalkan lu mau Pake assassin Empire juga Gue rekomendasin Bagus sih brother Cuma kayaknya gue lagi gak milih itu sih Nah ini ada crystal lagi nih brother Ada crystal empire Berarti tujuan kita Dilihat gamenya ya Itu bakalan ke assassin empire brother Karena kita dapet crystal empire disini Sokelah Yang berhubungan dengan empire ya Jadinya ya Dan disini gue one-one berarti gue lepas ya Bener kan Berarti one-one gak gue pake di RON ini Nah ini gue masih asal-asalan Untuk naruh kristalnya Gitu Sambil gue coba cari-cari Sinergi apa nih Untuk sementara nih Kayaknya gue Udah gak pantas Buat pake guardian sih Biar gampang Buat transisinya aja nih Nah disini ada Zaz Gue ambil Nah mungkin bisa ke arah Celestial juga gitu loh Karena kita dapet 2 crystal empire Gue mikir Mulai mikir Apa ya Gue pengen coba-coba deh Nge-comboin Triple six dengan Celestial Selain MM sama wrestler ya Brother ya Bisa gak sih Assassin Bisa Bisa gak sih Assassin di comboin dengan Celestial gitu loh Kayaknya sih bisa gitu loh Karena gue pernah dapet konten yang 6 Assassin 6 Celestial Pernah gitu loh Nah coba kita jadikan ke triple six nya Combo 666 nya gitu loh Bisa gak nih kira-kira Karena kita lumayan nih Dapet Unitnya lumayan nih Zaz udah 2 biji gitu kan Nah ini gue mulai transisi ya brother ya Disini Karena untuk ngeliat darah gue juga Kayaknya aman gitu loh Walaupun gue kalah di round ini Gue masih aman Gak bakalan ada yang bisa Langsung tusunin gue gitu loh Nah ini gue udah mulai transisi Udah masuk ke arah empire-empire nya gitu loh Disini empire gue udah 5 1 lagi sih Nah kekurangannya Gue Gak apa ya Untuk sekarang ini kayak Susah gitu loh Nyari Nyari Carmilla Cecilion nya ya Kayaknya tuh dari tadi tuh Belum ada Belum muncul brother Gitu loh Di line up yang sekarang ya Di gameplay yang sekarang tuh Kayaknya Gak muncul gitu loh Waduh Ini masih gak pake Carmilla gitu loh Carmilla pun gak ada gitu loh Gimana Cecilion nya ya Kalau Cecilion mungkin Belum terlalu dibutuhin Tapi Carmilla nya ini loh Carmilla nya itu Bikin tegang gitu loh Kalau kita semakin tinggi levelnya Nanti semakin Semakin ini ya Semakin susah nanti Nyari Nyari Carmilla nya Jadi kalau bisa Lo boleh agresif level Tapi Jangan lupa Carmilla nya dibawah lah Minimal 1 Ada gitu loh Walaupun dia gak bisa bintang 2 1 dibawa Nah ini baru gue dapet ya Baru dapet Untuk Carmilla nya sendiri Udah pasti nanti Gue auto ambil Disini wrestler gue juga aktif Yang empire nya udah gue kasih ke Badang ya Badang ya Sama Cloud Karena mungkin gue pengen ke Celestial Gitu ya Kayaknya gue gak bakalan Menggunakan Si Cloud Si gue mikirnya Cloud yaudah lah Cukup sampai disini aja dulu nih Gue pengen coba Ngecomboin dengan Kombo sinergi lain nih Assassin empire nya Bisa gak nih Coba nih ke arah Celestial Jadi kita Membutuhkan kristal-kristal yang kembar Brother Kalau misalkan Nah ini ada empire lagi Ada mm Jadi gue lebih ke empire ya Karena kalau mm Nanti transisinya kejauhan Biasanya Oke Autopick Sah Kalau misalkan Make handphone Gue bisa Cepet gitu loh Mainnya brother Beda sama Kalau misalkan lagi live ya Kalau lagi live itu Kadang ada yang gak keambil Gitu loh Dimaklumin aja ya Brother ya Agak slow-slow hand gitu loh Oke disini Gue masih mikir ya Badarnya ini Tanpa bucin Gue ini udah jadi 6 empire gitu loh Tapi gue pengen lebih gitu loh Gak pengen ke Kombo Yang Sering kita pake nih Yang sering kita pake kan Assassin 6 assassin 6 empire 6 wrestler ya Yang sering kita pake Gitu Nah ini gue coba Ngebuild Kombo sinergi yang Baru gitu loh Semoga Ya Masih cukup gitu ya Darahnya Gue di Saat gameplay ini Gue mikirnya Aduh Gimana ya gitu loh Cuma disini Rollanya sih masih Kayak berpihak gitu loh Brother Kayak berpihak ke arah Celestial nih Gue sih Kayak misalkan Ngekomboin sama Celestial tuh kayak Gue tuh nyari Crystal kembar gitu loh Minimal kayak 2 assassin Ini malah Negasinya Empire nya Bejibun gitu loh Sampai bingung gue gitu kan Empire nya ngelepas siapa Kayak ini Gue udah mulai masukin si Zaz Dan disini gue dapet buku juga Bisa gue comboin dengan Zaz Jadi Zaz nya bisa langsung berubah Brother Disini Zaz nya bisa langsung berubah Dan disini gue masih pake Cloud Yang bakalnya nanti Gue ganti sih Sebenernya kalau lo mau Jadikan Celestial Gak bisa kayaknya bawa Cloud Kalau kita lagi main assassin ya Oke disini Zaz nya Lumayan ya brother Ngecarry banget disini Udah 4 assassin 6 empire Jadi cepet ulti sih dia Cepet ulti Jadi Cot 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 Kalau udah Zaz megang empire Kayak gitu Brother Coba ini gimana Caranya kita jadiin Ininya dulu nih Apa Asasinya dulu nih Nah disini gue udah dapet Cecilion Dan berhubung gue kayaknya bakalan kelebihan empire ya brother ya Ini gue bakalan udah pasti bakalan kelebihan empire banget gitu loh Nah Gue transisinya Kalau gak salah tuh setelaron ini Transisinya Walaupun darah gue udah sekarat banget ya Aduh Ini gue udah gak boleh melakukan kesalahan yang patah sih disini Gue sampe kalah sekali aja udah meninggal udah Kalau kayak gini Darahnya gak aman ya brother ya Tau sendiri ya darah kayak gitu ya Cuma keajaiban yang bisa nolong kita nih brother Nah ini si sabernya gak bisa ulti ya brother ya Deket sama Zaz empire kita Zaz assassin empire kita Gak bisa ulti Darah Nah disini gue dapet Slot brother Di fatbox Disini nih Aduh Alhamdulillahnya gitu ya Ada untungnya gitu Darah kita sekarat gitu ya Dapet slot di round ini gitu loh Di fatbox sekarang ini kita dapet slot Aduh Semakin bisa bervariasi kombonya gitu ya Kita tinggal cari gatot nih brother Buat memperkuat celestialnya ya Oke disini gue udah masukin carry Itemnya Nah ini cloudnya udah gue buang Disini Nah Tigreal ini gak kepake ya brother ya Tigreal ya udah kita Cua Oke empirenya ini Gue lupa buat Tempatin Hasil dapetnya Last last minute Kita mindahin empirenya Nah berarti gue empire kelebihan dong Gitu loh Karena gue udah masukin Gusion juga kan Asasinya kan Gusion ya Gue masukin Kelebihan nih berarti nih Untuk empire gue Ada yang bisa Ada yang bisa gue copot Karena udah masuk si Carmilla kan Eh udah masuk Carmilla Cecilion Sebucin ini Bintang 3 Aurora Tidak bisa membunuh Zaznya ya brother ya Karena susah masuk Oke Kita tinggal cari gatot nih Kita tinggal cari gatot bro I need gatot brother Oke Kita memperkuat level Nah ini kan gue kelebihan ya Untuk empirenya Kalau ada gatot Gue bisa ganti si Guinevere nya Guinevere nya gue ganti Tapi disini gue harus hati-hati sih Nah ini gue udah dapet gatot Oke Cuma disini gue mikir Untuk masukin gatot Belum merubah Sesuatu juga sih ya Nah ini gue masih berharap sih Berharap Gue gak tusun di run ini Gitu loh Karena di depannya itu udah Kayak Apa ya Kayak ada harapan gitu loh Gue bikin triple sec baru gitu kan Ada creep round brother Dan alhamdulillahnya gue Sinergi combo Sinergi yang gue buat Sekarang ini udah Udah kuat ya Walaupun si Zaza sebenernya gak punya Hasklau disini Nah ini baru gue rotasi Dan gue berharap Disini gue dapet Crystal assassin brother Itu aja sih Yang gue mikir Yang gue pikir gitu ya Semoga ini gue dapet Crystal assassin bro Jadi konten Jadi konten Konten mantap sih Konten yang Kombo 6-6-6 yang belum pernah gue bikin Gitu ya Karena gue belum pernah Nge-komboin 6 celestial Sama assassin Gitu loh Assassin empire ya Belum pernah gue Nge-komboin gitu loh Ini gue kalau misalnya Ngedapet assassin Tinggal buang saber gitu loh Tinggal cari Satu hero celestial Apapun deh Moseklop gitu ya Gitu Dan Inilah keajaibannya Miracle nya brother Ada crystal assassin Udah out of pick brother Wah ini gue langsung Entah girang kayak gimana deh Ketika gue dapet Dan disini Disini juga gue dapet Gatotnya bintang 2 gitu loh Jadi bakalan ngetengin banget Nah disini ada min sitar Waduh amat Yang penting Kita masukin Jadi 6 celestial ya brother ya Karena udah dapet assassinnya Bisa ngegantiin Posisi saber brother Wah ini udah sabi sih Kombo yang kita buat nih Udah Wadah-wadah 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 Zaznya ini kayak Aduh Makin cepet banget serangannya Lo tau lah Efek celestial ya brother ya Namain attack speed Hero-hero celestialnya Sebesar 50%an ya Plus ada assassin Ada empire Gimana Coba Zaznya Walaupun disini Zaz gue Keciduk ya Sama assassin Cuma ini Badangnya juga Gulti terus brother Megang assassin empire dia Ke counter juga sih Yang Yang maki assassin Ke counter juga brother Gak bisa ya Gak bisa lawan Kombo kita Untuk saat ini sih Wah perfect sih ini Kombo perfect sih ini Gak nyangka gue juga gitu loh Ketika gue berharap Dapet crystal assassin Di creep round Dapet brother Oke nih Kita langsung fokus ya brother Gue gak bisa Ngejelasin apa Apalagi Gue pengen Lu merasakan Satisfying nya Sama kayak gue Ketika gue lagi Main di gameplay ini Lihat dah Musuh itu Ya hero nya Banyak bintang 3 juga Gak nyampe 19 detik lah Brother Rata nih Kita punya Zaz Assassin empire Plus 6 celestial brother Lo lihat ya Udah Ini Silahkan brother Menikmati Satisfying nya 10 detik Brother 10 detik Meninggal Musuh gak bisa Ngapa-ngapain Brother Mau kayak gimana Harus kayak gimana ini Kombo Gak sih Zaz Assassin empire 6 celestial Boy Power 110 Ya Gue sih Pas Abis main Kombo ini Gue Gila Kata gue Gue sambil Nge-reply terus Brother Recorder gue ya Recorder gue Gue reply lagi Anjir Kata gue Bisa juga ya Bikin kombo kayak gini Gitu loh Ini Zaz nya bener-bener Gila Full attack Speed Brother Ini bisa Lu Lu Zaz ini Kayak Lu lagi megang 5 golden Stop kali Brother Kalau misalkan Bisa di Stuck golden Stop Mungkin Gila sih Brother Ini Nah coba dah Lu Reply lagi Reply lagi Kalau penasaran ya Itu Zaz Nge-carry banget Brother Udah gitu ada Si Assassin empire Badang lagi Gitu kan Gatot nya Ngetengin banget Gitu Karena dia bintang 2 Semoga kalian Bisa merasakan juga ya Brother Satisfying yang gue rasakan Ketika gue lagi Menggunakan kombo ini Gitu loh Gue sampe geleng-geleng Sendiri Brother Kayak orang gila Gitu Oke Konten untuk Hari ini Mungkin cukup Sampai disini aja Brother Jangan lupa Dibantu Like Sama subscribe Buat Kalian yang belum subscribe Tolong bantu bang sugeng Biar berkembang Channel youtube nya Sampai 50 ribu subscriber Di tahun ini Jangan lupa Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Sama like nya Oke Thank you Udah nonton Bye Bye